Sudah dilakukan, kembali lagi Osin, coba lakukan pukulan, namun lagi-lagi mampu diterima, ada pipin di sana dari peledu kali ini, kembali ditahan oleh pefok kebumen, kembali lagi Rika, terjatuh menyelamatkan bola, pukulan keras dilakukan pipin, mampu ditahan oleh Tiara dari kebumen kali ini, pukulan kembali ditelamatkan pobos Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel youtube, Rimki Insani Official, bye-bye Janteng yang ketiga, saudara-saudara sementara, pasir kami, masih bertengkar di singkat sana, tentunya menjalannya pertanian pada malam hari ini, dalam rantai atur latar ramadhan fotbal, bersama tepuk harja Winangun Barat, di tahun 2004, dan sementara, bola ditegang oleh rekanita daripada tepuk kali ini, dating nomor pada nomor pukul 9 Tiba kali ini, masih membenturkan bola Masih kita angkat juga kali ini, yang berharusnya, seperti pertama kali ini, belum mampu membuahkan hasil dan tiga poin untuk diaduk atur kali ini, 1-0 Akan dilakukan nomor pukul 12, dan diselamatkan besok yang pertama kali ini, masih luna kali ini, masih diadukkan silu tenggar, angkat juga kali ini, kembali lagi, tidak mampu ditahan oleh nomor pukul 3, rupanya Yaitu pukul, namun bola keluar, meninggalkan lapangan, hanya menambah poin untuk diaduk atur, menjadi 2-0 di set yang pertama, kali ini dan tayang yang ketiga kalinya, dan sementara Masih luna, angkat juga kali ini, diterima kami oleh teyara, kembali lagi mundur ke belakang, oleh pukul pukulan kelas, kali ini tidak mampu ditahan oleh nomor pukul 7 Kami taruhin di jari pada jari atur kali ini, sehingga membuahkan hasil, pukul kali ini, melakukan serpon nomor pukul 1, kali ini 1, 2, 3, angkat juga kali ini, diterima, dan ditahan oleh tim dari pada belakang, dan menambah poin untuk Facebook, menjadi 2 sama pada malam hari ini Sedara-sedara, di set yang pertama, masih pukul kali ini, coba lakukan session, masih pukul 1, 2, 3, angkat juga kali ini, kembali lagi Lagi-lagi tidak mampu ditahan oleh pemain daripada gaduh adventure kali ini, sehingga menambah poin dengan mudahnya untuk Facebook, kebumen, yaitu menjadi 3-2 Masih pukul kali ini akan coba lakukan serpon gini, Rekanita Gopul, membetulkan bola di atas lapangan, sudah lakukan, diterima oleh Vivian kali ini Angkat lagi, pukul yang terakhir, lakukan simpi, namun belum mampu membuahkan hasil, sehingga lagi-lagi menambah poin untuk Facebook, kebumen, menjadi 4-2 Di set yang pertama kali ini, masih mampu memungkul 2 angkat, masih pukul yang ini membetulkan bola di atas lapangan Angkat juga, dia melirik kedua mata, mencari kelemahan lawan dan pemberi lagi Pukulan keras oleh Vivian, mampu ditahan oleh pemain daripada hotel kali ini Namun sayang, nomor pukul untuk kurang keras memungkul bola, yaitu Nadia, sehingga bola tidak mampu menambah poin Sehingga pindah poin untuk jatuh adventure, menjadi 3-4 pada malam hari ini Sudah lakukan serpen campel, tersinim dingin, lagi tahan kali ini Masih ada pukul kembali, angkat bola ke atas, diterima oleh Rika Dan kembali lagi, kali ini rupanya-rupanya Sindi, coba lakukan pukulan Kembali lagi pukulan balas yang dilakukan oleh pemain nomor pukul 11 Dan daripada hotel kali ini, namun membuahkan hasil Mayang Rupanya menambah poin untuk Facebook, kebumen, menjadi 5 Pukulan keras melalui lengan sebarang Rika Nita Mayang Dan kali ini membuahkan hasil, dan kali ini serpen dilakukan nomor pukul 7 Daripada Kevok kali ini Vipin kali ini mencoba lakukan tipuan dan membuahkan hasil saudara-saudara Pindah poin untuk peladuk adventure, menjadi 4-5 Selisih satu angka kali ini Kembali lagi Vipin akan mencoba lakukan serpen Satu, dua, tiga, angka sudak kali ini diterima oleh tiara Angka di tengah nomor pukul 9 kali ini Dipukul saja oleh nomor pukul 7 daripada Kevok kali ini Masuk kembali lagi, bola di pemain jatuh, di pemain daripada Kevok kebumen Pukulan keras dilakukan, kembali ditahan oleh Vipin daripada Bladu Pukulan keras kali ini Rika mampu ditahan oleh nomor pukul 9 kembali Daripada Kevok kebumen, lagi-lagi sayang pukulan keras dilakukan Oleh tim daripada Kevok kali ini Namun jauh peluar meninggalkan lapangan Sehingga menambah poin untuk Bladu adventure Menjadi 5 sama di set yang pertama kali ini Serpen akan segera dilakukan oleh Pevin Angka sudak Mampu ditahan oleh kubul Terlangsung kembali kepada Rika Nita Osin Angka lagi kali ini Kembali lagi Wipar-rupanya melakukan kukulan yang sangat keras Namun mampu diselamatkan oleh pemain daripada Kevok kebumen kali ini Masih Bladu adventure sendiri Namun lagi-lagi mampu dipacah Oleh tim daripada Kevok kali ini Kembali lagi Bladu adventure Rika coba lakukan kukulan Namun mampu ditahan oleh Diara dikembalikan Dan YAC Mengakibatkan Tawin Atau pindah poin Untuk tim daripada Kevok Menjadi A6-5 Osin mengalir ini Angka mencoba lakukan Serpen dia Diterapkan bola di atas Pelabangan Masih Nisi Melirik kedua mata Mencari kelengahan Lawan 1-2-3 Angka sudak kali ini Melintasi neting Diterima oleh Apa yang terjadi Saudara-saudara Rumah-rumahnya Kali ini Tersentuh neting Rumah-rumahnya Lenggan daripada Bado adventure kali ini Sehingga membuangkan poin Untuk Kevok Menjadi A7-5 Sindi kali ini Rumah-rumahnya Osin kali ini Akan coba lakukan serpen dia Melirik kedua mata Sambil tersenyum Dingin mencari Kelengahan Atau kelemahan Diri pada Sang lawan 1-2-3 Angka sudak Namun sayang Serbu sayang Tidak mempunyai Tersentuh neting Dan kali ini Pindah poin Untuk Bado adventure Memperkecil Ketinggalan Menjadi A6-7 Dersentuh yang pertama Sementara Sekali ini Akan dilakukan oleh Rekaneta Sindi 1-2-3 Angka sudak Kali ini Kembali diterima oleh Rekaneta Osin Diri pada Rekaneta Pemain Pukul yang keras Dilakukan nomor Pukul 9 Mampu ditahan oleh Rekaneta Pekin Rika kali ini Angka namun Mampu ditahan oleh Rekaneta Pekin Kali ini Masih Rekaneta Tiara Angka jauh Pukulan keras Namun Jauh keluar dari Bidang pertandingan Dan menakibatkan Poin untuk Bado adventure Menjadi 7-7 Masih Sindi Kali ini Dilakukan serpen Diterima oleh Rekaneta Tiara Dari pada Rekaneta Pekin Angka yang ditipuan Mampu ditahan oleh Nomor Pukul 9 Disana Ada Rekaneta Nomor Pukul 11 Dari pada Kevok kebumen Kembali lagi Angka Rika sekarang Pukulan keras Mampu ditahan Dan laki-laki Jatuh ke tangan Rekaneta Rika Dari pada Bado adventure Kali ini Tiara lakukan pukulan Dari pada Kali setengah Ke belakang Kali ini Ada laki-laki Nomor Pukul 11 Mayang Rupa-Rupanya Dan sekarang ini Kembali lagi Mampu diselamatkan Rupa-Rupanya Rika Mampu membuat Penghasil Dan menambah poin Untuk Bado adventure Menjadi 87 Satu angka Tertinggal Sekarang Daripada Kevok kali ini Oleh Bado Aitan Kembali lagi Serpen akan dilakukan Oleh Rekaneta Sini sudah lakukan Apa yang terjadi Subara-Subara Ternyata tidak Mampu Menarima Dan kali ini Rupa-Rupanya Serpen ulang kali ini Sini sudah lakukan Rekaneta Sini Tidak Mampu Merintasi Netting Dan Rupa-Rupanya Mengakibatkan Pindah poin Untuk Kevok kebumen Menjadi 88 Kali ini Serpen akan dilakukan Mayang Dengan nomor Kukung 11 Kali ini Masih Rekaneta Mayang Memegang Siklut Bundar Dia melirik Kedua mata Mencari Kelengahan Lawan Angka Sudah Diterima oleh Rekaneta Rika Kusmulan Teras Nomor Kukung 7 Kali ini Belum Mampu Membuahkan Nasil Dari Rekaneta Windis Sehingga Menganggap Poin Untuk Kevok Kukung Menjadi 98 Mengunggu Di satu Angka Kali ini Masih Mayang Kali ini Akan Coba Lakukan Serpen Dari Pada Kepok Kepok Pemain Kali ini Mayang Membetulkan Bola Ditas Lapangan 1 2 3 Angka Sudah Kukung Keras Diterima oleh Pemain Ditu Rika Disana Coba Lakukan Pukulan Ditahan Oleh Rekaneta Mayang Disana Ada Tiara Kepok Kepok Kali ini Angkat Masih Tipuan Mengibatkan Poin Untuk Kepok Kepok Kali ini 10 Kali ini Masih Mayang Akan Coba Lakukan Servan Kali ini Rekaneta Mayang Masih Membetulkan Bola Ditas Lapangan 1 2 3 Angkat Cida Kali ini Cukup Keras Namun Lagi-lagi Mampu Ditahan Oleh Rekaneta Sindi Namun Bola Keluar Sudara-sudara Dan Hanya Menambah Poin Untuk Kepok Kepok Menjadi 11 8 Pihar Waktunya Timbal Yang diberikan Oleh Bapak Waset Kali ini yang masih bertengker di Singkasana untuk mempunyai jalannya pertandingan pada malam hari ini di saat yang pertama antara Baru Akhantur menghadapi Kehokokumen kali ini dan sementara bola masih ditentang oleh rekanita Mayang untuk melakukan servon kali ini dengan skor 11-8 sementara dia masih penturkan bola di atas lapangan sambil melalui kedua mata mencari kelengahan dan lawan dan sementara 1-3 sudah lakukan melintasi neting diterima oleh Om Pagi jadi pada nomor kubung sedia masih mampu diselamatkan tiara sekarang angka di tengah ada pukul super lakukan pukulan jauh ke belakang namun kali ini mampu ditahan oleh hasil laki-laki pukulan dilakukan oleh rekanita Rika namun belum membuatkan hasil dan mengakibatkan poin untuk Kehokokumen kali ini 12-8 4 angka tertinggal saudara-saudara daripada gaduh oleh Kehokok kali ini dan sementara Mayang masih akan coba lakukan servon kali ini di set yang pertama dia masih memegang sikrit bundar 1-2-3 angka sudah kali ini diterima oleh rekanikin maksudnya angkat ke belakang pada rekanita Rika angkat lagi ke atas rekanita tiara pukulan kerasa apa yang terjadi rupa-rupanya keluar saudara-saudara melancar di belakang lapangan pindah poin untuk bladu adventure menjadi 9-12 di set yang pertama malam hari ini sementara serpen sudah dilakukan oleh pemain daripada tim bladu adventure kali ini ke belakang ada kali ini pukul coba lakukan pukulan ada nomor pukul 9 menipu namun mampu dipacau oleh tim daripada Kehokokokumen angkat lagi jauh palat sang rekan lagi-lagi pukulan dilakukan oleh rekanita tiara mampu ditahan oleh rekan Rika kali ini daripada bladu namun sayang tersinggal oleh rekanita pukul dari Kehokok sehingga mengakibatkan poin untuk tim daripada bladu adventure menjadi 10-12 memperkecil ketinggalan kali ini poin dilakukan serpen sudah dilakukan muncul ke belakang dari Kehokok oleh tiara pukulan keras diterima oleh sini kali ini coba lakukan pukulan kembali namun laki-laki mampu ditahan lagi-laki nomor pukul 9 tidak mampu menentu sekuit bundar sehingga kali ini poin untuk bladu adventure yaitu menjadi 11-12 masih akan dilakukan oleh rekan Windy kali ini serpen untuk bladu adventure kali ini nomor pukul 11 sudah dilakukan dan kali ini kembali rapa yang terjadi rupa-rupanya mampu menyambahkan skor untuk bladu adventure menjadi 12-12 kali ini di awal set pertama kali ini kembali lagi bola masih dipegang rekanita Windy sudah lakukan ditahan oleh rekanita Ossin dari Kehokok dipunggul rekanita Pukul angkat lagi ke belakang di sana ada satu pemain daripada jadwal melakukan pukulan namun tidak mampu menyebrangi netting dan akhirnya mengaktifatkan pindah poin untuk Kehokok pemain menjadi 13-12 mampu mengungguli satu angka masih tiara kali ini akan coba lakukan serpen sudah lakukan ditipul rekanita sindi ditipul nomor pukul 9 kali ini namun mampu ditahan lagi-lagi tiara coba lakukan pukulan namun kurang akurat sehingga mengaktifatkan pindah poin untuk Badu Adventuri menjadi 13-13 kali ini masih yaitu Rika akan coba lakukan serpen kali ini 1-2-3 angka juga kali ini melebar ke luar lapangan pindah poin untuk Kehokok kali ini menjadi 14-13 kita kali ini akan coba lakukan serpen nomor pukul 9 dan sayang seribu sayang tidak mampu merintasi neting dan tindak poin untuk Badu Adventuri menjadi 14-14 malam hari ini sementara serpen akan dilakukan nomor pukul 12 yaitu Luna masih memegang siklit pundar rekanita Luna kali ini sudah lakukan diterima oleh rekanita nomor 11 yaitu Mayal namun sayang saudara-saudara yaitu jika tidak mampu menerima siklit pundar dan kali ini poin untuk Badu Adventuri menjadi 15-14 kali ini masih kali ini sudah dilakukan kembali lagi Osin coba lakukan pukulan namun lagi-lagi mampu diterima ada pipin di sana dari peledu kali ini kembali ditahan oleh kebumpaan kebumpaan kembali lagi rika tersatu menyelamatkan bola pukulan keras dilakukan pipin mampu ditahan oleh tiara dari kebumpaan kali ini pukulan kembali diterapakan kokos dan mampu membuatkan hasil pindah poin 15-15 kali ini dari kebumpaan kali ini ada rekanita pukul nomor pukul 3 kali ini akan coba lakukan serpen sudah lakukan kali ini ditahan oleh nika angkat kaki melalui nomor pukul 9 kali ini yaitu Risa kembali lagi di sana angkat ikhlas pukulan dilakukan hasil namun sayang tidak mampu melintasi netting dan hanya mengakibatkan pindah poin kali ini untuk padu eventuri 16-15 yang akan dilakukan nomor pukul 9 Risa kali ini masih Risa akan coba lakukan serpen 1-2-3 angkat sudah kali ini diterima oleh rekanita tiara daripada kebumpaan pukul 9 Risa akan mayang namun tidak mampu untuk menambah poin dan kali ini masih poin untuk beladu menjadi 17-15 masih lunak kali ini coba lakukan serpen sudah lakukan diterima oleh rekanita puput daripada kebumpaan disana ada puput kembali kembali lagi disana diangkat oleh rekanita sindi maksudnya namun kali ini nomor pukul 7 kembali-mampan rekanita puput kembalikan ke belakang kali ini angkat lagi pukulan keras dilakukan sindi namun mampu ditahan diselamatkan oleh kaki daripada rekanita kebumpaan kali ini namun sayang belum mampu membuahkan hasil dan poin 18-15 masih Risa kali ini akan coba lakukan serpen rupa-rupanya dia mempenterukan bola di atas lapangan 1-2-3 melirik kedua mata mencari kelemahan lawan angkat diterima oleh rekanita puput nomor kali ini angkat kembali pukulan keras dilakukan rekanita sindi mampu mengarah kepada rekanita tiara dan rupa-rupanya tim out diminta oleh tim dari pada kebumpaan kali ini dan score menjadi 19-15 kali ini ketinggalan abad angka kebumpaan oleh bladu adventure di set yang pertama selamat menikmati selamat menikmati kebumpaan kali ini diberikan oleh bapak wasit pada malam hari ini sementara daripada kebumpaan telah memasuki stadion pertandingan dan sementara daripada bladu masih ada sedikit pengarahan dari official dan sementara kali ini wasit masih menanti retak posisi-posisi daripada kedua tim kali ini saudara-saudara dan sementara serpen masih akan dilakukan oleh rekanita Lisa kali ini yaitu nomor pukul 9 daripada bladu adventure kali ini sudah lakukan melaju kepada nomor pukul 9 ada tim disana sudah lakukan angkat pimpin cobalah selamatkan bola kembali lagi kali ini diangkat oleh rekanita Puput lagi-lagi pukulan dilakukan Puput angkat lagi mampu diterima oleh tim daripada bladu pukulan keras dilakukan Cindy angkat lagi kembali mayang disana lagi-lagi tipuan mampu dibaca oleh rekanita Lisa Cindy pebut kali ini aromanya pimpin mengarah kepada nomor pukul 9 dan mampu membuatkan hasil itu kurang akurat sehingga kali ini skor bertambah menjadi 20-15 masih yaitu Lisa akan cepat lakukan serpen kali ini rekanita Lisa masih membenturkan bola di atas lapangan angkat sudah kali ini diterima oleh ruput rupanya lagi-lagi pukul belum mampu menyeberangi netting sehingga sebuah poin tertambah untuk bladu adventure menjadi 21-15 6 angkat tertinggal kali ini kevok oleh bladu adventure juta tertinggal masih kali ini Lisa coba lakukan serpen masih memegang segret mudah 1-2-3 angkat sudah pukulan keras melalui tangan kanannya namun tidak mampu menyeberangi netting dan kali ini pindah poin untuk kevok menjadi 16-21 memperkecil ketinggalan kali ini matematik mas lakukan ini menyeberangi lapangan belakang bladu apa yang terjadi rupa-rupanya terburu-buru tangan menerbang rekan Ozil rekan Ozil kali ini terlihat oleh bapak wasir sehingga kurang dibenarkan oleh wasir yang mempinkan pertandingan kali ini sehingga mengatibatkan Pindah poin untuk tim daripada Belatu kali ini 2-2-16 Vivian sudah lakukan kali ini Serpent dan Mahkum membuahkan hasil Bertambah poin 2-3-16 Di set yang pertama kali ini Masih Vivian kali ini Menanti datangnya si Kulit Mundar Yang jauh keluar dari area pertandingan Vivian akan coba lakukan Serpent kali ini Masih memegang si Kulit Mundar Dia melirik kedua mata Mencari kerengahan daripada lawan Dia bentukkan pula di atas lapangan 1-2-3 Angkat sudah jauh melegar Sudara-sudara Dan rupa-rupanya Pindah poin untuk Kevok kali ini 17-2-3 Akan dilakukan oleh Rekaneta Osin Serpent kali ini Angkat dan rupa-rupanya Hanya mengakai ikat Dan pindah poin Next poin 24-17 Kali ini Sindi kali ini Nomor 10 Kali ini akan coba lakukan Serpent Mampukah kali ini mencetak skor Untuk menghabisi set pertama Diterima oleh Rekaneta Osin Angkat ke tengah Nomor kumulah Rupa-rupanya keluar Dan habislah set yang pertama Dengan skor 25-17 Dimenangkan oleh Bladu Atventuri Di set yang pertama kali ini Akankah di set yang kedua Bladu Atventuri Akan mampu kembali Mengalahkan diri pada Kevok Dokumen Atau justru Kevok Dokumen Akan mampu Menyamakan kekalahan Di set yang kedua Akan kita saksikan setelah Di set yang kedua Pariwara Perikati ni Terima kasih